Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama aku Lidra Dana Nah di video kali ini aku ingin membahas tentang langkah selanjutnya jika kita udah lolos jadi kreator capcut Nah buat teman-teman yang udah daftar dan udah menerima notifikasi seperti ini Itu artinya kalian udah lolos, selamat ya Karena artinya kalian udah bisa posting video template ke capcutnya Disini aku akan ajarkan cara membuat template dan cara memposting templatenya Nanti untuk hasil video kalian akan ada di bagian template seperti ini Kalau videonya FVP ya teman-teman Oke langsung aja pertama kalian klik aja di bagian proyek baru Oh iya teman-teman aku mau bilang juga untuk pengeditan di capcut itu bebas kayak apa aja Kalian boleh berimajinasi sekreatif mungkin Asalkan videonya bagus dan menarik dan bisa dipakai oleh semua orang Jadi kalian gak boleh edit di luar dari aplikasi capcut untuk kalian yang jadi kreator di capcut ya teman-teman Karena kreator capcut ini tuh gak semua video kita digaji Kita akan digaji ketika video kita udah dipakai dan diekspor ke galeri oleh pengguna Sama halnya kita menjual video ya teman-teman Oke disini aku mau menambahkan beberapa foto untuk pengeditan Nah selanjutnya kalian bisa atur untuk format atau ukuran dari videonya nanti Saran dari aku kalian pilih yang sesuaikan atau yang 9 banding 16 Karena yang 2 itu hasilnya full layar Kebanyakan orang pake template capcut itu di post ke tiktok atau di story-story gitu teman-teman Jadi bagusnya yang full layar Jadi kalian pake yang sesuaikan atau yang 9 banding 16 Tapi kalau kalian pengen pake ukuran yang lainnya Itu tergantung dari bentuk template kalian sih Kalian bebas tapi saran dari aku yang itu Nah selanjutnya aku mau atur foto ini Aku mau bikin nanti fotonya jadi 4 Jadi ini aku perkecil dulu Nah selanjutnya aku ingin menambahkan 3 foto lagi Jadi untuk menambahkan foto kita klik yang overlay Ini bisa foto ataupun video ya teman-teman Oke ini aku atur dulu Lakukan cara yang sama lagi untuk menambahkan 2 foto di bawahnya Oke ini udah selesai Jangan lupa untuk hapus watermark dari capcutnya ya teman-teman Selanjutnya aku mau menambahkan audio Audio atau suaranya bisa kalian dapatkan dari video tiktok Video template capcut orang Jadi nanti kalian ekstrak aja Klik yang di ekstrak Nah aku mau ekstrak video dari ini Ini lagunya first love ya teman-teman Yang it's my first love yang itu Maaf ya aku mute agar aku gak kena copyright atau pelanggaran dari youtube Kalau kalian mau lihat hasilnya Lihat aja di akun capcut aku ya Lidra Dona Oke ini kurang rapi fotonya Jadi aku mau tarik ke depan Nah baru dia rapi Jadi kalau kalian jadi kreator di capcut harus rapi Ping editor ya teman-teman Selanjutnya aku mau narik fotonya sampai akhir lagu Perhatikan jangan sampai ada yang berlebih Karena kalau ada yang berlebih Di ujung video itu akan menimbulkan layar hitam Jadi jangan sampai dia tuh ada yang berlebih Bagian-bagian foto, lirik lagu Atau yang lainnya nanti Kalian harus perhatikan itu Nah kalau udah selanjutnya tinggal tambahkan aja efek Klik yang bagian efek Efek video Nah disini aku mau menambahkan efek mata ikan Yang lagi viral sekarang ini Oke kalau udah teman-teman bisa lihat Ini efeknya cuma berlaku di satu foto aja Jadi kita terapkan ke semua objek Klik yang objek Lalu terapkan ke semua Nah udah seperti ini Kita tinggal klik checklist Lalu klik lagi efeknya Klik yang sesuaikan Nah disini kita atur untuk kecepatan Filter Dan yang lainnya Ini kecepatannya 5 aja Filternya mau aku nonaktifkan Pokoknya kalian tinggal atur aja Sesuai dengan keinginan kalian Kalau dirasa udah bagus dan pahas Selanjutnya tinggal tarik aja efeknya Sampai akhir video Oke teman-teman Ini aku udah selesai ya Pengeditan video template aku Kalian bisa memainkan Semua fitur-fitur yang ada di capcut Kalau teman-teman belum paham cara ngedit Coba-coba aja dulu Dan kalian bisa belajar dari youtube Dari tiktok penyek banget Untuk tutorial pengeditan capcut ini Pokoknya kalian tinggal mainkan aja Lama-lama pasti paham Karena fitur-fitur dan menu-menu Di capcut itu gak ribet sama sekali Nah selanjutnya Kalau udah selesai Kalian bisa atur juga Untuk resolusi dan tingkat bingkai Dari videonya Semakin tinggi resolusi Semakin besar ukuran video Dan semakin bagus juga Kualitas dari video Tapi disini aku sarankan Pakai yang 720p aja Karena takutnya nanti Kalau yang terlalu besar itu Yang 1080p Kalian bakalan berat Handphonenya Dan juga proses uploadnya Juga jadi lama Jadi yang standar aja Kalau udah Klik yang export Lalu teman-teman bisa Bagikan juga ke tiktok Kalau kalian pengen Mempromosikan capcut kalian Tapi itu gak wajib ya teman-teman Dan kalau kalian gak Pengen postingan ke tiktok Langsung aja Klik yang posting sebagai template Oke selanjutnya Ini kalian bisa checklist-checklist Untuk foto-foto yang bisa Diubah oleh pengguna nantinya Nah ini aku checklist semua Karena aku mau mengganti Fotonya nanti oleh pengguna semua Tapi kalau misalkan ada lirik lagu Ada wallpaper Ada bingkai Itu kalian gak perlu checklist Agar dia terkunci Nah selanjutnya Kalian tambahkan Judul dan juga deskripsi Judul deskripsi ini tuh Harus berkaitan dengan video kalian Jangan asal-asalan Agar capcut tau Video kalian itu Masuk ke jenis kualifikasi yang mana Misalkan judulnya itu Misalkan kalian kaitkan Dengan judul lagunya Atau trendnya Atau efek yang kalian gunakan Kayak gitu ya teman-teman Dan kalian bisa pilih juga Untuk sampul video kalian Agar lebih menarik Ini karena video aku Sama semua bentuknya Jadi aku pilih yang Ini aja Kalian bisa tambahkan juga Text di sampulnya Nah kalau udah selesai Kalian bisa klik juga Di bagian lanjutan tuh Kalau kalian kepo itu apa Nah ada tersi konten ini Kalian pilih yang pangkas video Untuk menyusuaikan template Lalu untuk Pertahankan suara asli Itu kalian non aktifkan aja Karena kalau kalian aktifkan Nanti suara dari pengguna Atau video pengguna Nanti suaranya bakal muncul Jadi kita non aktifkan aja Kalau udah selesai Tinggal klik posting Tunggu proses postingnya itu selesai Jadi kalian jangan kembaliin Atau jangan sampai mati Layar handphonenya ya Oke udah selesai Langsung aja Sekarang kita lihat Untuk hasil dari templatenya Ini dia Dia bakalan ditinjau dulu Seperti ini Ini memang wajar ya teman-teman Semua kreator di capjut Ketika upload video Itu bakalan ditinjau terlebih dahulu Untuk proses tinjaunya Itu hanya hitungan jam Atau menit Nggak sampai berhari-hari Jadi dibiarin aja Dan ketika video kalian Ditinjau seperti ini Kalian bisa cobain Apakah hasil dari templatenya ini Udah bagus atau belum Kalau misalkan ada kekurangan Atau ada salah Kalian bisa hapus aja Templatenya dan kalian Ulangi lagi Dan perbaiki Di bagian mana Letak kesalahannya tersebut Oke ini ada Aku cobain Templatenya yang aku bikin tadi Ini udah rapi Dan bagus juga Jadi Udah udah selesai Aku tinggal tunggu aja Proses pinjauannya selesai Oh ya guys Untuk video template aku ini Ada suaranya Cuman aku mute Agar nggak kena copyright Di youtube Tapi kalian tenang aja Untuk capjut itu bebas Kalian pakai sound apa aja Karena nggak ada copyright Atau pelanggaran apapun Kalian bisa ambil soundnya Dari tiktok Ataupun dari Template capjut orang lain Nanti di ekstrak aja Karena nggak ada pelanggaran Bebas kalau pakai apa aja Oh ya teman-teman Semua informasi ada Di bagian level dan manfaat Nah disini kalian bisa lihat Untuk naik levelnya Kayak gimana Terus Poinnya didapatkan Berapa untuk naik level Dan di bagian Pujuk kanan atas itu Kalian juga bisa membaca Ini informasi-informasi Lebih lanjut Ini tuh lengkap banget Jadi buat kalian yang pengen Sukses di capjut Budaya kan membaca ya teman-teman Disini ada keterangan semuanya Dan untuk fitur dompet Itu munculnya ketika kita Udah naik level 1 ya teman-teman Oh ya buat kalian yang baru aja Mampir ke video aku ini Dan belum daftar Jadi creator capjut Bisa kalian daftar melalui aku Link groupnya ada di deskripsi Atau di kolom komentar Jadi langsung aja gabung Oke guys Thanks for watching And see you in the next video Bye bye